Manchester United berhasil lolos ke babak perempat final di European League. Sementara itu, Jess Wingard kembali dipanggil di Timnas Inggris. Bersama saya Rizka Dila, berikutnya tanggal harian selengkapnya. Tottenham Hotspur gagal melaju ke babak perempat final di European League setelah ditaklukan oleh Dinamo Zagreb dengan skor 3-0. Tottenham Hotspur berkesempatan besar untuk melaju ke babak perempat final di European League. The Lily Whites unggul 2 gol atas Dinamo Zagreb pada laga lag pertama. Tetapi sayang, Dinamo Zagreb mampu membalikan keadaan dengan mencetak 3 gol pada laga lag kedua dini hari tadi. Di sisi lain, ada momen respectful yang terjadi setelah laga tersebut. Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho masuk ke ruang ganti Dinamo Zagreb dan bertepuk tangan tanda hormat. Hal tersebut dibalas oleh para pemain Dinamo Zagreb dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Manchester United berhasil lolos ke babak perempat final di European League setelah berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor 0-1. Tampil sebagai tim tamu, Manchester United justru unggul di San Siro melalui gol tunggal Paul Pogba pada menit ke-48. Gol tersebut meloloskan The Red Devil ke babak perempat final dengan keunggulan agregat 2-1. Kedua tim bertarung sengit di mana keduanya mencatatkan statistik yang berbanding tipis. Manchester United dan AC Milan bahkan sama-sama mencatatkan 4 tendangan mengarah ke gawang. Gol tunggal Paul Pogba tersebut jadi gol keduanya dalam 31 pertandingan sebagai pemain pengganti. Sebelumnya, Pogba mencetak gol pemain pengganti pertamanya pada laga melawan Brighton bulan September yang lalu. Chelsea sedang memantau Sergio Aguero untuk memboyongnya ke Tampa Beach. Kontrak Sergio Aguero di Manchester City akan segera berakhir. Hal ini membuat sejumlah klub raksasa dilaporkan berminat untuk mendatangkannya. Salah satunya adalah rival citizen di Premier League, Chelsea. Kalau jadi hengkang dari Manchester City, Chelsea siap tancap gas untuk mendatangkannya. Apalagi Aguero ingin tetap main di Premier League ketimbang liga-liga lainnya. Sebelumnya, Barcelona juga jadi salah satu tim yang berniat mendatangkan Aguero. Tetapi dengan minat Aguero yang ingin bermain di Inggris, kesempatan Barcelona jadi semakin kecil. Borussia Dortmund mengincar pemain Liverpool David Origi dengan harga murah. Menjelang jendela transform musim panas mendatang, Borussia Dortmund memantau penyerang Liverpool di Vogue Origi. Minimnya jam bermain Origi membuat di Borussen ingin mendatangkannya dengan harga murah. Kabarnya Liverpool mematok harga 12 juta euro untuk bomber asal Belgia tersebut. Di Premier League musim ini, Origi baru dimainkan sembilan kali, itu pun sebagai pemain pengganti. Joan Laporta memberikan sebuah pesan kepada Lionel Messi untuk tetap bertahan di Barcelona. Joan Laporta telah dilantik sebagai presiden baru Barcelona pada hari Rabu kemarin. Dalam pidato pelantikannya, Laporta memberikan pesan kepada mega bintang mereka, Lionel Messi, untuk tetap bertahan. Selain Messi, Laporta juga menyampaikan pesannya kepada pelatih Ronald Koeman. Laporta memberi dukungan kepada Koeman dan memotivasi Barcelona untuk memenangkan trofi La Liga dan Copa del Rey musim ini. Luis Suarez tampak kesal ketika dirinya ditarik ke luar lapangan oleh sang pelatih Diego Simeone. Pada pertandingan leg kedua babak 16 besar Champions League kemarin, Atletico Madrid menjalani laga melawan Chelsea. Pada menit ke-59 pertandingan, Luis Suarez ditarik dan digantikan Angel Korea. Dalam perjalanan ke luar lapangan, Suarez mempertahankan senyumnya yang khas. Bombar Uruguay tersebut berjalan melewati pelatih dan duduk di tangan tribun. Suarez memperlihatkan ekspresi frustasi karena gagal mencetak gol. Rizky Pelu resmi bergabung di Bali United. Hal ini diketahui dari postingan Instagram akun resmi Bali United. Bali United resmi merekrut Rizky Pelu dari PSM Makassar kemarin. Kehadiran Pelu ke dalam squad membuat Serdadu Tridatu semakin siap berlaga di Piala Menpora 2021. Kabarnya, Pelu dikontrak Bali United selama dua tahun ke depan. Pelu dikenal sebagai salah satu gelondang tangguh yang ada di Indonesia. Bali United berharap banyak kepada Pelu untuk memperkuat lini tengah mereka. Dalam laga Champions League melawan Atletico Madrid kemarin, Christian Pulisic meraih rekor baru. Christian Pulisic gagal mencetak gol ke gawang Atletico Madrid. Tetapi Pulisic berhasil menyumbangkan asis kepada gol Emerson di menit-menit akhir pertandingan. Asis tersebut membuat Pulisic meraih rekor baru. Pulisic jadi pemain asal Amerika Serikat pertama yang mencetak empat gol dan enam asis di ajang Champions League. Lekar ini diakini akan terus bertambah mengingat Chelsea masih bermain di Champions League musim ini. Gak ada satupun wakil Italia di perempat final Champions League musim ini. Di Champions League musim ini, kita gak bisa menonton wakil Italia di babak perempat final. Mereka semua disingkirkan masing-masing lawannya di babak 16 besar. Juventus kalah dari FC Porto, Atalanta kalah dari Real Madrid, dan kemarin Lazio kalah dari Bayern München. Hasil ini serupa dengan Champions League musim 2015-2016, di mana gak ada satupun tim asal Italia yang ngolos ke babak perempat final. Jurgen Klopp merasa mustahil Liverpool bisa finish di posisi empat besar dan masuk Liga Champions musim depan. Jurgen Klopp akui mustahil bagi Liverpool untuk lolos ke ajang Champions League musim depan. Squad The Reds melakukan sederet kesalahan yang membuat mereka tersingkir dari jajaran papan atas klasemen Premier League musim ini. Liverpool berada di peringkat enam klasemen terpaut lima poin dari Chelsea yang berada di peringkat keempat. Memenangkan Champions League musim ini adalah kesempatan terbaik The Reds untuk bergabung di Champions League musim depan. Formasi baru yang diterapkan Ronald Koeman membawa Barcelona ke dalam filosofi legendaris Johan Cruyff. Ronald Koeman tahu apa yang harus diperbaiki dari Barcelona. Koeman pun mulai menerapkan filosofi Johan Cruyff dengan sedikit modifikasi yang ia namakan Kruvian 3.0. Koeman memainkan formasi 3-4-3 yang merupakan modifikasi dari formasi sebelumnya 4-3-3. Formasi 3-4-3 ini membuat Barcelona mantap dengan racikan 3-back. Terbaru Blau Krona melibas Weska dengan skor 4-1. Jesse Lingard kembali masuk ke dalam squad timnas Inggris besutan Garrett Southgate. Pelatih timnas Inggris Garrett Southgate mengumumkan 26 pemain yang dipanggil untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dalam 26 pemain itu terdapat nama yang sempat menghilang yakni Jesse Lingard. Lingard kembali dipanggil squad The Three Lions karena penampilan apiknya bersama West Ham. Setelah nama yang terdaftar dalam squad, Lingard mengunggah foto berseragam timnas Inggris di Instagramnya. Jadi pemain kunci dalam musim debutnya di Camp Nou, berapa biaya yang dikucurkan Barcelona untuk tebus Pedri? Pedri didatangkan ke Barcelona dari Las Palmas pada musim lalu. Di musim ini, Pedri sukses menyuguhkan penampilan jempolan sekaligus jadi sosok kunci apiknya performa Barcelona. Total, Barcelona mengucurkan dana sebesar 23 juta euro untuk memboyong Pedri dari Las Palmas. Harga tersebut terhitung murah untuk remaja berbakat yang punya peran krusial seperti Pedri. Di musim pertamanya bersama Barcelona, Pedri sudah memainkan 41 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 6 asis. Golokante bermain on fire pada laga melawan Atletico Madrid kemarin. Golokante jadi bintang kemenangan Chelsea atas Atletico Madrid. UEFA pun menjadikannya sebagai man of the match. Kante bermain penuh selama 90 menit dan tampil apik sebagai tembok pertahanan Squad The Blues. Tercatat, Kante melakukan 13 penyelamatan bola sekaligus jadi yang terbanyak dalam laga itu. Kante juga menjelajahi seluruh area pertahanan Chelsea sekaligus beberapa kali menusuk jantung pertahanan Atletico Madrid. Hal ini disokong oleh stamina Kante yang gak habis-habis. Manchester City jadi yang terdepan untuk mendatangkan Jack Grealish dari Aston Villa musim panas nanti. Grealish memang sudah memperpanjang kontrak baru berdurasi 5 tahun di Villa Park musim panas yang lalu. Saat itu Manchester United gagal meminang Grealish ke Old Trafford. Tetapi beredar kabar bahwa Manchester City akan merekrut Grealish yang baru menekan kontrak bersama Aston Villa. Daily Mail melaporkan kalau Aston Villa memasang harga 100 juta euro untuk sang kapten. Harga tersebut tentu bisa ditebus untuk klub sekaya Manchester City. Di sisi lain, Grealish juga berminat untuk bermain di bawah komando Pep Guardiola. Empat pemain Inter Milan terjangkit virus COVID-19. Dua di antaranya adalah Samir Handanovic dan Danilo De Ambrosio. Inter Milan dilanda musibah setelah dilaporkan empat pemainnya positif COVID-19. Sebelumnya, Danilo De Ambrosio dinyatakan positif pada hari selasa yang lalu. Sedangkan Samir Handanovic dinyatakan positif pada hari Rabu besoknya. Terbaru ada Mathias Pekino dan Stefan De Fritsch yang juga dinyatakan positif. Akibatnya, Inter Milan diminta menghentikan semua aktivitas klub dalam empat hari ke depan. Termasuk menunda laga lanjutan seri A Sabtu besok melawan Sassuolo. Berita terakhir datang dari PSSI. Berkaca dari kasus tim bulu tangkis, PSSI ingin timnas Indonesia pakai pesawat pribadi. Olahraga Indonesia kembali bersedih setelah tim bulu tangkis tanah air dipaksa mundur pada kompetisi All England 2021. Alasannya, salah satu penumpang yang satu pesawat dengan tim bulu tangkis Indonesia terindikasi positif COVID-19. Padahal beberapa pemain bulu tangkis Indonesia sudah lolos ke babak 16 besar. Hal ini jadi pukulan keras bagi berbagai elemen olahraga di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal ini bisa terjadi lagi, PSSI berencana menggunakan pesawat pribadi untuk mengangkut timnas Indonesia yang akan berlagak di kualifikasi Piala Asia 2021.